Pada 29 Maret 2018, Vivo mengeluarkan produk terbarunya yaitu Vivo V9. Hari ini, Gadgetbox sebagai salah satu YouTuber gadget di Indonesia mendapat kehormatan untuk melakukan unboxing smartphone terbaru bersultan dari Vivo yaitu Vivo V9. Saksikan unboxing dan review selengkapnya berikut ini. Di sini sudah terdapat smartphone Vivo V9 yang saya dapatkan dari Vivo Indonesia. Seperti apakah isi dari dustbook Vivo V9 ini? Mari kita buka bersama-sama. Oke, kita sudah membuka dustbook dari Vivo V9. Mari kita lihat apa saja yang ada di dalam dustbook ini. Kita singkirkan dulu. Oke, jadi kita mulai dari kotak ini. Kita buka isinya yaitu case, kemudian SIM injector. Dari smartphone Vivo V9. Ini merupakan jelly case, beserta SIM injector-nya. Kemudian kita mendapatkan image dari produk Vivo V9. Dan satu unit smartphone Vivo V9 berwarna hitam. Ini kita copot dulu. Oke. Wah, terlihat sangat cantik. Sangat mengkilap sekali. Wow, di bagian belakangnya sangat glossy. Ada facial fingerprint, kemudian tulisan Vivo dan dual camera di bagian belakang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Smartphone Vivo ini selanjutnya kita lihat dulu di dustbook ada apa lagi. Ada kepala charger. Kemudian terdapat kabel USB untuk transfer data dan untuk mengisi daya. Dan sebuah headset yang disertakan juga pada dustbook Vivo V9 ini. Oke, tidak ada lagi yang tersisa di dalam dustbook. Mari kita review smartphone Vivo V9 ini. Vivo V9 memiliki desain bezel yang amat tipis. Dengan bezel samping hanya 1,75mm, V9 akan terasa seperti menggenggam smartphone berukuran 5,5 inci. Ukuran layar 6,3 inci juga membuat desain V9 semakin tampil menagumkan. Teknologi terbaru dari Vivo yaitu All New Full View Display. Dengan aspek rasio 19,9 dan screen to body ratio-nya mencapai 90% membuat pengalaman visual yang jauh lebih baik dan berbeda dari seri sebelumnya. Pada bagian belakang smartphone ini didesain dengan lengkeman 3D pada penutup belakang yang dioptimalkan secara ergonomis sehingga terasa ringan dan nyaman saat digenggam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perangkat ini juga memiliki desain notch. Notch yang dimiliki oleh Vivo V9 berisi speaker, sensor, dan kamera depan yang ternyata tidak dilengkapi dengan flash. Vivo V9 sendiri pada dasarnya merupakan generasi penerus dari smartphone V7 yang dirilis tahun lalu. Bagi kamu yang ingin mengetahui spesifikasi dari Vivo V9, ini dia spesifikasi dari smartphone Vivo V9 ini. Vivo V9 dibekali dengan kamera depan beresolusi 24MP yang mampu membuat hasil selfie kamu menjadi sebuah karya seni yang sangat bagus. Pada kondisi low light pun, Vivo V9 mampu mengambil gambar yang jelas dengan sedikit noise. Komposisi warna kejernihan HDR dalam kamera Vivo V9 dapat dikatakan ciamik. Vivo V9 juga dibekali dengan Artificial Intelligence Face Beauty dan AR Sticker yang membuat hasil selfie kamu akan terlihat lebih natural dan nyata. Untuk kamera belakang pada smartphone ini dibekali kamera utama beresolusi 13MP dan kamera sekunder beresolusi 2MP dan mempunyai fitur AI bokeh. Dengan teknologi ini, V9 mampu menghasilkan efek bokeh yang setara dengan hasil jebretan dari kamera DSLR. Dan kerennya lagi, kamu bisa mengatur titik fokus pada gambar setelah kamu memotret. Dengan teknologi AI HDR terbaru dari Vivo, maka Anda tidak perlu khawatir memfoto pada kondisi low light karena fotomu akan tetap cernih dan detail serta terlihat alami dan natural. Untuk hasil foto dan video, bisa dilihat pada suplikan berikut ini. Selain menggunakan fingerprint, smartphone Vivo V9 ini juga dibekali dengan AI Face Access, sehingga kamu bisa menunlock smartphone kamu hanya dengan wajah kamu. Caranya mudah, tinggal daftarkan wajah kamu di Vivo V9 ini. Dan kamu tinggal menyalakan smartphone-nya dengan tombol power dan smartphone akan terbuka ketika mengenali wajahmu bahkan di tempat gelap sekalipun. Memiliki spesifikasi yang tinggi, smartphone ini tidak akan menghambat kinerja kamu meski diajak buat main game berat sekalipun. Dengan CPU Qualcomm Snapdragon 450 Octa-Core dilengkapi dengan RAM 4GB dan ROM sebesar 64GB, yang memberikan performa tangguh baik dalam bermain game maupun membuka sosial media. V9 juga dilengkapi dengan OS Android terbaru yaitu Android 8.1 yang mampu meningkatkan daya tahan baterai, meningkatkan keamanan dan kecepatan pengoperasian, memberikan pengalaman yang lebih cepat dan aman. Nah, bagi kalian yang mencari smartphone dengan performa, desain, dan kamera yang cakep, Vivo V9 adalah pilihan yang tepat untuk kalian yang doyan multitasking dan fotografi. Kamu nggak perlu mikir-mikir lagi untuk membeli smartphone ini, pasti kamu akan nyaman dan puas menggunakan Vivo V9 ini. Bagi kalian yang ingin membeli smartphone ini, kalian bisa mengunjungi gerai Vivo terdekat atau kalian bisa membeli di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa untuk melakukan like, komen, dan subscribe di channel Gadgetbox ini ya guys. Saya Galang undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.